Pendekar Remaja, Jilid 32. Orang-orang Mongol lalu memisahkan diri dan menyambut datangnya pasukan kerajaan yang terdiri dari seratus orang itu. Pertempuran makin hebat dan besar, akan tetapi Lili sudah lelah sekali sehingga pada saat kakinya terjirat tambang, tubuhnya terhuyung lalu terguling. Banyak tangan yang kuat menubruknya dan dalam sekejap metu saja dia telah diikat kuat-kuat oleh orang-orang haini, lalu saliban mengempitnya dan membawanya lari bersama orang-orangnya. Lili yang roboh pingsan saking lelahnya tak ingat sesuatu. Ketika ia telah siuman kembali ternyata dia telah berada di dalam sebuah hutan dan waktu itu telah malam. Kegelapan malam di dalam hutan itu terusir oleh cahaya api unggun besar yang sudah dibuat oleh orang-orang haini di tempat itu. Di sini agaknya memang menjadi tempat beristirahat, karena pohon-pohon telah ditebang sehingga merupakan tempat terbuka yang dikelilingi pohon-pohon besar. Lili didudukan menyandar batu karang dan ia tidak dapat menggerakkan tubuhnya yang terikat terat-terat. Ketika dia membuka matanya, dia melihat banyak sekali orang haini mengelilingi api, duduk bercakap-cakap dalam bahasa haini. Dulu secara iseng-iseng ayah bundanya yang sedikit mengerti bahasa ini, telah memberi tahu dan memberi pelajaran kepadanya mengenai bahasa haini, maka biarpun hanya sedikit, Lili dapat menangkap percakapan mereka. Jangan, sawiban, dia adalah putri pendekar bodoh, pendekar besar sahabat baik Kwee Tai Hiyap yang telah banyak berjasa terhadap kita. Jangan ganggu dia terdengar seorang haini yang sudah tua berkata terhadap orang haini yang tak berkumis. Ucapan ini agaknya diterima dan dinyatakan setuju oleh sebagian besar orang-orang di situ, karena mereka nampak menganggukan kepala. Akan tetapi orang haini yang tidak berkumis itu menjadi marah. Siapa takut pada pendekar bodoh? Tak tahukah kalian bahwa pendekar bodoh adalah musuh orang-orang Mongol? Kita harus memperlihatkan jasa, dan sekarang kesempatan yang amat baik ini jangan kita lewatkan begitu saja. Gadis ini demikian cantik jelita dan berkepandaian tinggi pula. Apabila kita membawanya kepada malang ikon kemudian mempersembahkannya, tentu dia akan berterima kasih dan girang sekali. Kalau dia tidak mau, aku sendiri pun membutuhkan seorang istri segagah dan secantik ini. Kembali terdengar suara menggumam daripada hadirin, akan tetapi kali ini menyatakan tidak setuju. Semua ini tidak terlepas dari pandangan match lili yang tajam. Dia mendapat kesimpulan bahwa orang-orang haini ini bagaimanapun juga masih menaruh hati setiap kawan terhadap payahnya, akan tetapi mereka semua agaknya takut kepada orang yang bernama sawiban, orang haini yang tidak berkumis itu. Diam-diam lili mengeluh. Alangkah buruk nasibnya. Melakukan perjalanan bersama Kamliong, mendengar lamaran yang kasar hingga membuat mukanya selalu menjadi merah kembali kalau mengingatnya. Setelah meninggalkan rombongan itu, belum juga bertemu dengan Hang Beng dan Goatlan bahkan kini terjatuh pula dalam tangan serombongan orang haini yang telah berubah dan telah menjadi kaki tangan Mongol. Bila ia diserahkan kepada bangsa Mongol itu, akan celakalah dia. Akan tetapi lili tak pernah berputus asa. Selama hayat masih dikandung badan, gadis ini tidak akan mati putus asa. Ia masih hidup, kepandainya masih ada. Betapapun hebat malah petaka mengancam, ia akan dapat menolong diri sendiri. Dengan pikiran ini, hati lili menjadi tetap dan ia segera meramkan matu dan terhidur. Ia menganggap perlu sekali beristirahat dan tidur melepaskan lelahnya. Besok pagi-pagi ia akan berusaha untuk melepaskan ikatan kaki tangannya. Memang cerdik sekali pikiran lili ini. Apabila ia berusaha atau berkulatir hati, mungkin ia tidak akan dapat tidur dan hal ini berbahaya sekali. Ia amat penat dan kehabisan tenaga, kalau ditambah lagi dengan kegelisahan dan tidak dapat tidur, keadaannya tentu akan menjadi lebih buruk lagi. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali lili telah bangun dari tidurnya. Meskipun kaki tangannya terasa kaku dan kesemutan, namun ia merasa tubuhnya sehat dan segar, tidak lemah seperti malam tadi. Dan ia merasa heran sekali ketika melihat betapa semua orang haini masih duduk mengelilingi api. Mereka tak bercakap-cakap lagi, hanya duduk melenggut. Melihat keadaan orang-orang ini, maka timbul hati kasihan di dalam dada lili. Alangkah sengsaranya hidup seperti orang-orang ini. Agaknya tak berumah, tidak bebas, dan hidup hanya sebagai budak belian, di bawah perintah orang Haimi tak berkumis yang kini telah diperbudak pula oleh orang-orang Mongol itu. Kemana kah perginya Manako dan Meilani, kepala suku bangsa Haimi yang menjadi sahabat baik ayah bundanya? Pada saat lili termenung sambil memandang ke arah Saliban yang juga sudah bangun dan sedang menendangi kawan-kawannya memerintahkan mereka bangun, nampaklah oleh lili berkelebatnya bayangan merah yang luar biasa sekali gerakannya. Bayangan ini berkelebat bagaikan bintang jatuh dan tiba-tiba tanpa diketahui oleh orang-orang Haimi itu, di depannya telah berdiri seorang wanita. Cuaca pagi hari di dalam hutan itu masih agak gelap, remang-remang tertutup halimun. Di dalam pandangan lili, wanita yang berdiri di depannya itu demikian cantiknya seperti seorang bidadari dari kahyangan. Pakainya berwarna merah dan biarpun di sana-sini sudah ditambal, namun tidak mengurangi potongan bentuk tubuhnya yang langsing. Tangan wanita itu memegang pedang yang mengeluarkan cahaya mencorong bagaikan bintang pagi, mengingatkan lili kepada pedang liong cukiam dari ayahnya. Akan tetapi pedang di tangan wanita baju merah itu lebih pendek daripada liong cukiam alihnya. Wanita itu tidak mengeluarkan sepatah pun kata, akan tetapi tangannya yang memegang pedang bergerak membacok ke arah lili. Sungguh aneh dan hebat gerakan bacokan ini sehingga lili sendiri menjadi ngeri mengira bahwa wanita ini akan membunuhnya. Tanpa terasa lagi gadis ini meramkan matanya. Akan tetapi tiba-tiba ia merasa betapa tangan dan kakinya sudah terlepas dari belenggu. Ternyata bahwa wanita itu bukan membacok tubuhnya, melainkan membacok belenggu-belenggu yang mengikat kaki tangannya. Cepat ia melompat berdiri dan karena tubuhnya masih kaku dan kesemutan, lili menjadi limbung. Cepat-cepat dia melakukan gerakan besi yang disebut sepasang gunung menembus awan, sebuah besi dari ilmu silat Pekin Hoatsut. Kedua tangannya ia gerak-gerakan sehingga mengeluarkan uap putih. Lili melakukan gerakan ini di samping untuk mencegah tubuhnya limbung dan jatuh, juga untuk melemaskan urat-urat tangannya dan mencegah masuknya hawa atau angin jahat ke dalam tubuhnya. Akan tetapi wanita itu nampak terkejut sekali. Sekali kedua kakinya bergerak, wanita itu telah melesat dan berdiri dekat sekali di depan lili. Dipegangnya pundak lili, digoncang-goncangnya beberapa kali sambil bertanya, Siapa kau? Dari mana kau mempelajari Pekin Hoatsut? Ketika wanita baju merah itu menggoncang-goncang pundak lili, gadis ini dapat melihat wajah wanita itu dengan jelas sekali dan terkejutlah dia. Sesudah terlihat jelas wajah ini ternyata merupakan wajah seorang nenek-nenek yang sudah tua sekali. Rambutnya sudah putih semua dan seluruh kulit mukanya sudah penuh keriput. Sekaligus lenyaplah sifat-sifat kecantikan wanita itu. Pada saat itu juga teringatlah lili dengan hati berdebar siapa adanya wanita di depannya itu. Ang! Ang! Inyocu, katanya dengan suara gemetar. Dua tangan yang halus dan amat kuat, yang tadi menggoncang-goncangkan pundaknya dengan kekuatan luar biasa itu kini terhenti tiba-tiba. Kau siapakah? Lekas mengaku, kau siapa dan anak siapa kata pula wanita itu yang memang betul Ang Inyocu adanya. Ahaha! Ie-ie, bibi, Im Giyok tak terasa pula lili lalu merangkul wanita itu. Semenjak kecilnya, ibunya seringkali menceritakan tentang Piyang Im Giyok atau Ang Inyocu yang amat dicinta oleh ayah ibunya ini, wanita perkasa yang telah banyak melepas budi kepada pendekar bodoh suami istri. Pertemuan ini amat mengirangkan hatinya juga amat mengharukan karena selalu terbayang olehnya bahwa Ang Inyocu merupakan seorang wanita tercantik di dunia ini. Sungguhpun ia telah mendengar dari ibunya bahwa kini Ang Inyocu telah tertimpa malapetaka dan menjadi tua sekali, namun tidak pernah terduga bahwa wanita ini akan menjadi setua itu, maka ia menjadi amat terharu. Air matah tak tertahan pula mengalir di atas tipinya. Sementara itu, melihat wajah dan watak gadis ini, Ang Inyocu tidak ragu-ragu lagi. Kau putri Lin Lin, anak Chin Hai bisiknya. Betul, Ie-ie, Im Giyok, aku bernama Si Ye Hang Li atau Lili. Masih ada saudaraku, yaitu kakakku bernama Si Ye Hang Ding. Ang Inyocu memegang kedua pundak Lili, menjauhkan tubuh gadis itu daripadanya dan memandang wajah cantik itu dengan air matu mengalir turun di pipinya yang kisut. Ang Inyocu, wanita yang keras hati seperti baja ini tidak dapat lagi menahan keharuan hatinya melihat putri dari kawan-kawannya yang tercinta. Pada saat itu, Saliban dan kawan-kawannya telah melihat Ang Inyocu dan ketika Saliban melihat betapa Lili telah terlepas ikatan kaki tangannya, ia menjadi marah sekali. Cepat ia mencabut pedangnya dan memerintahkan kawan-kawannya untuk menyerbu. Tangkap nona itu dan bunuh wanita baju merah itu teriaknya. Berubah wajah Ang Inyocu ketika ia mendengar seruan ini. Cepat ia melepaskan pundak Lili sambil berkata, apakah mereka ini yang menangkapmu? Hahaha, lihatlah anakku, lihat betapa ieiemu, meskipun sudah tua masih sanggup membuat peluhan orang ini menjadi setan tak berkepala lagi dalam sekejap metu sambil berkata demikian, tangan kanannya meraba pinggang dan tau-tau pedang yang tajam berkilau itu telah tercabut dan berada di tangannya. Pedang ini sesungguhnya juga pedang liongcukiam dan asalnya merupakan siang kiam, pedang pasangan, sebatang panjang dan sebatang pula pendek. Ang Inyocu dan Chinhai yang mendapatkan pedang ini di dalam goa, dan kemudian menurut pesan bupun su guru Chinhai, pedang yang panjang diberikan kepada Chinhai ada pun yang pendek jatuh pada Ang Inyocu. Oleh karena itu, pedang yang berada di tangan Ang Inyocu ini hebat sekali dan tajam luar biasa. Melihat kemarahan Ang Inyocu, Lily menjadi khawatir sekali. Ia pun dapat menduga bahwa kalau wanita baju merah ini benar-benar melakukan ancamannya, semua orang haimi itu tentu akan mati di tangan Ang Inyocu. Ia pernah mendengar dari ibunya betapa ganas wanita ini kalau sedang marah. Ia Ia Imgiok, tahan dulu teriaknya sambil melompat maju dan memegang tangan kanan Ang Inyocu yang memegang pedang. Orang-orang ini adalah suku bangsa aimi yang tidak jahat, hanya kepalanya saja yang memaksa mereka menjadi penjahat. Biarlah aku menghadapi mereka, Ia Ia Imgiok. Ampunkanlah mereka, dan tentang kepalanya yang jahat itu, biarkan aku sendiri yang menghajarnya. Ang Inyocu memandang kepada Lily dengan matanya yang amat tajam. Lily sudah khawatir kalau nyonya luar biasa ini akan marah, akan tetapi ternyata tidak. Ang Inyocu bahkan tersenyum dan berkata perlahan, kau seperti ayahmu, berbudi dan pengasih, dan berani seperti ibumu. Nah, kau pakailah pedangku untuk menghadapi kepala mereka. Terima kasih, Ie Ie, tidak usah jawab Lily gembira. Untuk membunuh seekor anjing, tak patut mengotorkan pedang Liong Chukyam. Ia kini tak ragu-ragu lagi menyebutkan nama pedang ini karena memang ia telah tahu dari ayahnya bahwa pedang Ang Inyocu adalah pedang Liong Chukyam juga. Dengan kedua tangan di pinggang, Lily berdiri dengan gagahnya, menunggu datangnya serbuan puluhan orang haimi itu. Orang-orang ini memang sudah merasa kagum dan segan untuk memusuhi gadis itu, maka kini mereka menjadi ragu-ragu. Mereka maju hanya atas perintah dan desakan saliban, maka kini setelah berada di depan gadis yang gagah itu, mereka berdiri ragu-ragu, mundur tidak maju pun gentar. Saudara-saudara suku bangsa aimi, dengarlah kata-kataku. Dengarlah ucapan putri pendekar bodoh yang sejak dahulu menjadi sahabat dan pembela manako dan meilani. Agaknya sekarang kalian telah diselewengkan oleh kepalamu yang baru, yang mengekor dan menjadi kaki tangan bangsa Mongol yang sangat jahat. Kalian hidup dalam bahaya akan kehancuran seluruh bangsamu. Jangan takut kepada kepalamu yang jahat itu, dan jangan takut kepada orang Mongol yang menindasmu. Aku akan melindungimu, aku dan ayah ibuku. Pendekar bodoh dan kawan-kawan kami akan melindungimu, akan memukul hancur bangsamu. Lebih baik tinggalkan pemimpinmu yang jahat itu dan kembalilah kepada keluargamu masing-masing. Tak seorang pun di antara orang-orang haimi itu berani menjawab dan tiba-tiba saliban melompat ke depan dengan pedang di tangan. Perempuan sombong. Kau kemarin telah tertawan dan kami tidak membunuhmu karena sayang kepadamu yang masih muda. Dan sekarang kau berani mengeluarkan ucapan sesombong itu? Terpaksa sekarang kami harus membunuhmu karena mulutmu itu jahat sekali. Hahaha, kau bernama saliban. Tidak tahu entah dari mana datangnya harimau tak berkumis yang telah berhasil memujuk dan menipu harimau-harimau haimi yang gagah perkasa. Kau mau membunuhku? Aduh sombongnya. Kemarin juga kalau tidak dengan care pengeroyokan yang pengecut sekali, agaknya kau telah mampus dalam tanganku. Saliban memang gentar menghadapi kegagahan lili yang kemarin sudah disaksikannya. Akan tetapi oleh karena sekarang pedang gadis itu berada di dalam tangannya dan gadis itu sendiri bertangan kosong, ia menjadi berani. Ia berseru keras, kawan-kawan, serbu dan bunuh perempuan sombong ini. Akan tetapi tiada seorang pun di antara orang-orang haimi itu yang mau menggerakkan senjata. Ucapan lili tadi telah mempengaruhi mereka dan kini mereka sudah mengambil keputusan hendak berdiam diri dulu, kemudian menyaksikan bagaimana gadis ini akan mengalahkan saliban yang gagah perkasa dan yang mereka takuti. Sebelum saliban dapat mengulangi perintahnya, tiba-tiba lili telah menggerakkan kakinya dan tubuhnya melesat cepat ke arah saliban. Saliban mengangkat pedang liongcoan kiam, pedang lili yang sudah dirampasnya lalu membacok dengan kuat dan hebat ke arah kepala gadis itu. Akan tetapi, dengan sangat mudahnya lili mengelak ke kiri dan dengan lincahnya ia lalu mempermainkan saliban. Serangan kepala suku bangsa aimi yang dilakukan secara bertubi-tubi itu sama halnya dengan serangan yang ditujukan kepada angin belaka. Sedikitpun belum pernah pedang itu dapat menyentuh ujung pakaian lili. Ang ini ocu mau tidak mau tersenyum geli melihat betapa lili mempermainkan lawannya sambil mainkan ilmu silat kong ciaksinna. Hebat sekali gadis ini, pikirnya. Lincah dan tabah seperti ibunya, akan tetapi tenang dan penuh perhitungan seperti ayahnya. Ahaha, ia merasa menyesal mengapa dia telah menjauhkan diri dari mereka ini. Kalau saja ia tahu bahwa Chin Hai dan Lin Lin mempunyai seorang putri secantik dan segagah ini, dari dahulu tentu sudah dipinangnya gadis ini untuk putranya, Li Siong. Kalau dibuat perbandingan, ilmu silat saliban jauh kalah oleh lili sehingga pertempuran itu bagaikan seekor kucing mempermainkan tikus. Pada jurus ke-20, mulailah lili membalas serangan lawan. Dia mengelak cepat dari sebuah tusukan dan begitu tangan kirinya bergerak. Plok terdengarlah suara yang keras sekali karena pipi saliban telah kena ditampar. Saliban merasa seakan-akan kepalanya disambar petir, matanya berkunang dan bumi yang dipijaknya serasa berhalun. Akan tetapi dia masih mampu mempertahankan dirinya. Walaupun ia merasa betapa separuh mukanya menjadi panas dan bengkak membesar, ia tetap saja maju menyerang dengan mati-matian. Saliban memekik kesakitan pada waktu pukulan Pek Inhoat Sud itu mengenai dadanya. Pedangnya terampas dengan amat mudahnya dan akibat pukulan yang lihai itu, tubuhnya terpental sampai beberapa tombak jauhnya dan tiba di tengah-tengah kumpulan kawan-kawannya yang memandang dengan metel, terbelalak kagum. Lili memang betul berhati pengasih dan pengampun seperti ayahnya. Tadinya dia tidak punya niat membunuh Saliban, hanya hendak mengalahkannya, memberi hajaran keras, merampas pedangnya dan menginsyafkan orang-orang Haimi yang disesatkannya. Karena itu dia terkejut sekali melihat betapa tiba-tiba rombongan orang-orang Haimi yang berkumis panjang itu kini menghujani tubuh Saliban yang sudah tak bergerak itu dengan golok dan pedang mereka. Tentu saja dalam sekejap metel, tubuh Saliban menjadi hancur lebur tercacah oleh puluhan datang golok dan pedang. Lili melompat ke tempat itu hendak mencegah, akan tetapi telah terlambat. Tubuh Saliban sudah hancur tidak karuan lagi dan ketika orang-orang Haimi itu melihat Lili melompat dekat, mereka lalu melepaskan senjata dan menjatuhkan diri berlutut di hadapan gadis gagah itu. Lihiap, Jahanam ini sudah terlampau banyak mendatangkan kesusahan kepada kami, kata seorang Haimi tua yang malam tadi menyatakan tidak setuju terhadap kehendak Saliban. Semenjak bangsa kami diserang dan dikalahkan oleh bangsa Mongol sehingga kepala kami yang bernama Manako melarikan diri dan meilani telah tewas, kami hidup seperti budak-budak belian yang tidak berkuasa atas pikiran dan hati sendiri. Bangsa terendah Saliban ini menambah malapetaka, karena dia pandai bermuka-muka sehingga diangkat oleh Malangikon sebagai pemimpin kami. Hari ini, Lihiap sudah datang dan membebaskan kami dari tindasan Saliban, akan tetapi hal ini belum berarti bahwa Lihiap telah membebaskan kami dari tindasan orang-orang Mongol. Bahkan kematian Saliban ini tentu akan mendatangkan malapetaka yang lebih besar lagi dan mungkin sebentar lagi seluruh anak istri kami dibunuh oleh orang Mongol. Sesudah orang tua ini berkata demikian, kemudian terdengar isak tangis karena sebagian besar orang-orang Haemi itu telah menangis sedih. Ang ini lucu yang datang berdiri di dekat Lili, lalu berkata kepada orang-orang Haemi itu dengan suara mengejek, HMM, kalian ini orang-orang bodoh hanya kumisnya saja yang panjang, akan tetapi pikiranmu pendek sekali. Hanya tampangnya saja yang gagah akan tetapi hatinya lemah dan pengecut melebih wanita yang selemah-lemahnya. Kesukaran tak dapat diatasi hanya dengan cucuran air mata. Persoalan tak mungkin bisa dipecahkan hanya dengan keluh kesah belaka. Apabila kalian mempunyai kesulitan, lebih baik cepat ceritakan kepada nona ini, karena sekali nona ini telah mengeluarkan kesanggupan pasti akan dipenuhi. Orang-orang Haemi yang mendengar kata-kata ini menjadi merah mukanya karena malu dan jengah. Mendengar nasihat mengenai kegagahan dari seorang wanita tua, sungguh amat memalukan sekali. Siapakah kau, Toanio, yang mengeluarkan kata-kata segagah ini tanya orang Haemi tua tadi? Dengan suara bangga, Lily segera memperkenalkan Ang Iniocu kepada mereka. Kalian tentu sudah pernah mendengar nama Ang Iniocu, bukan? Nah, inilah dia Ang Iniocu, pendekar wanita terbesar di segala zaman. Dia adalah TWA IEku yang tercinta. Dengan adanya dia di sini, apakah kalian masih ragu-ragu lagi bahwa aku takkan dapat menolong kalian? Jangankan baru malangikan, Raja Mongol yang hanya seorang manusia biasa itu, biarpun orang-orang Mongol mempunyai raja seorang dewata, dengan IEIku ini di sampingku, aku sanggup menghadapinya. Nama besar Ang Iniocu memang sudah hamat terkenal dari selatan sampai ke utara, dari barat sampai ke timur, maka sebagian besar orang-orang Haemi itu, terutama sekali yang tua-tua, juga telah mendengar dan mengenal nama ini. Maka serentak mereka memberi hormat sambil berlutut dan mengangguk-anggukan kepala. Kalau begitu, mulai hari ini juga kami mengangkat Lihya serta Niocu sebagai pemimpin-pemimpin kami. Hanya kepada Lihya dan Niocu kami menyerahkan nasib bangsa kami. Ketahuilah, Lihya dan Niocu, sesudah kami dikalahkan oleh bangsa Mongol, keluarga kami yaitu istri, orang-orang tua dan anak-anak kami semua dikumpulkan dalam sebuah kampung dan dijaga oleh pasukan Mongol. Hanya beberapa hari sekali kami dibolahkan menjumpai mereka. Hal itu dilakukan oleh bangsa Mongol yang jahat untuk merantai kaki kami, karena dengan demikian, mau tidak mau kami tidak berani membantah perintah mereka yang dikeluarkan melalui mulut saliban yang hianat. Mendengar penuturan ini, baik Lili maupun Niocu menjadi marah sekali. Di mana tempat keluarga kalian itu terkurung? Tidak jauh dari sini, di sebuah dusun di kaki gunung Al-Katasan, jawab orang Haimi tua tadi. Nah, kita tunggu apa lagi? Mari berangkat ke sana untuk menolong mereka, kata pula Angini Ocu. Orang-orang Haimi itu terkejut sekali. Akan tetapi, tempat itu sudah dijaga oleh seratus orang-orang yang jahat. Lili menjadi hilang sabar. Pengecut. Kalian tadi sudah mengakui kami berdua sebagai pemimpin, kenapa sekarang masih banyak membantah lagi? Apakah kalian tak percaya kepada IEI-Ku? Kalau tidak percaya, sudah saja, kami pergi meninggalkan kalian. Mendengar ini buru-buru orang-orang Haimi itu berlutut lagi dan minta maaf. Kemudian dengan wajah girang orang tua itu lalu mengumpulkan kawan-kawannya yang jumlahnya masih ada 42 orang, lalu beramai-ramai mereka pergi menuju ke dusun di mana keluarga mereka yang jumlahnya hampir seratus orang wanita, orang-orang tua, dan anak-anak itu ditahan dan dikurung. Tempat di mana keluarga Haimi itu dikurung adalah sebuah dusun yang telah kosong. Di sana hanya terdapat gubuk-gubuk yang sangat sederhana dan miskin, dan penghidupan keluarga Haimi itu tak lebih baik daripada penghidupan sekelompok ternak. Benar saja, di sekeliling kampung itu dijaga oleh orang-orang Mongol yang bersenjata lengkap, dan tidak jarang orang-orang wanita keluarga Haimi itu mendapat gangguan yang kurang ajar dari para penjaganya. Ang ini ocu dari Lili yang mengetalai 42 orang Haimi itu berjalan menuju ke kampung itu. Di sepanjang perjalanan, kedua orang ini selalu bercakap-cakap seperti dua orang keluarga yang telah lama berpisah. Ie-ie, aku pernah bertemu dengan putramu, kata Lili. Ang ini ocu cepat menengok dan memandang dengan wajah berseri-seri. Betulkah? Kau sudah bertemu dengan Sung Ji? Di mana? Bagaimana dia? Lili adalah seorang gadis yang jujur seperti ayahnya. Biarpun ia gemar sekali berjenaka, akan tetapi pada saatnya ia dapat berlaku sungguh-sungguh dan jujur sekali. Menyesal sekali harus ku katakan bahwa putramu itu amat aneh dan juga kurang ajar sekali. Ie-ie. Bukan main terkejutnya hati Ang ini ocu mendengar ini, sehingga dia lalu menoleh ke belakang dan membentak semua orang Haimi agar berhenti untuk beristirahat. Kemudian dia menarik tangan Lili ke bawah batang pohon dan berkata, suaranya sungguh sangat menyeramkan. Nah, katakanlah terus terang, mengapa kau menganggap dia demikian? Apakah yang telah dia perbuat? Perjumpaanku yang pertama adalah ketika ia, ia mengganggu seorang gadis cantik kembali Ang ini ocu terkejut sekali. Tak mungkin. Song Ji tidak akan melakukan perbuatan seperti itu. Akan tetapi Lili lalu menceritakan pertemuannya dengan Lee Song pada waktu pemuda ini hendak meninggalkan Lilani sehingga gadis Haimi itu menangis sambil mengejarnya sehingga kemudian dia bertempur dengan Lee Song. Agaknya putramu itu, mencinta gadis itu atau sebaliknya? Siapa gadis itu, Lili? Dan mengapa puteraku bisa bersama dengan dia dan melakukan perjalanan bersama? Bagaimana aku dapat menjawab pertanyaan ini, Ieiei? Aku hanya bertemu sebentar dan pertemuan itu pun bukan pertemuan ramah tamah, bahkan kami telah bertempur karena tidak saling mengenal. Hem, sudahlah, dan kemudian di mana lagi kau berjumpa dengan dia? Yang kedua kalinya, kami berjumpa di Kuil Siau Lensi di Kiciu, tempat tinggal Tian Kek Hwesuo yang mengobati penyakit Sin Kek Losian. Juga di tempat itu, putramu dan aku telah bertempur karena putramu hendak menyerang Losian. Dalam pertempuran ini, ia, Lili berhenti sebentar karena wajahnya menjadi merah sekali dan untuk sejenak ia menundukkan mukanya, dia telah berlaku amat kurang ajar terhadap aku, Ieiei. Ia berbuat apakah? Lekas, lekas ceritakan, aku tak sabar lagi. Dia telah merampas sebelah sepatuku. Apa kini Ang Inyocu memandang dengan metel, terbelatak? Merampas sepatumu. Untuk apakah? Makin merah wajah Lili. Entahlah, siapa tahu. Lili cemberut sehingga hampir Ang Inyocu tertawa. Gadis ini sama benar dengan Lin Lin, ibunya. Aku tidak dapat mengejar karena kakekku telanjang. Dia pergi sambil membawa sepatuku dan luka di punggungnya. HMM, aneh, aneh, mengapa Siong Ji menjadi begitu aneh? Masih belum hebat, Ieiei. Belum lama ini, dia bahkan berani datang ke rumah dan selagi ayah bundaku pergi ke tiangan, putramu itu telah menculik Sin Kek Losian. Gila! Apa artinya semua ini, Lili? Ada hubungan apakah antara puteraku dengan Sin Kek Losian? Kalau misalnya ia bermusuhan dengan pengemis itu, tentu ia akan membunuh Sin Kek Losian. Akan tetapi menculik pengemis, untuk apa? Sebetulnya Lili merasa enggan untuk menceritakan sebabnya, akan tetapi oleh karena pandang maju Ang Inyocu demikian tajamnya sehingga seakan-akan hendak menembus dadanya, maka ia tidak berani menyembunyikannya lagi. Harap Ieiei mendengar dengan tenang. Sesungguhnya Sin Kek Losian mengetahui satu hal yang amat penting dan mengejutkan hati. Dia pernah menyatakan dan terdengar oleh putramu bahwa, bahwa, suamimu telah meninggal dunia. Lili melihat betapa wajah Ang Inyocu yang sudah keriputan itu menjadi pucat sekali, akan tetapi tidak sebuahpun seruan kaget keluar dari mulutnya. Di mana matinya? Bagaimana dan oleh siapa? Hanya demikian tanyanya. Inilah soalnya, Ieiei. Ini pula agaknya yang membuat putramu melakukan penculikan terhadap diri Sin Kek Losian, untuk memaksanya memberi penjelasan. Ah, kasihan orang tua itu, dia sesungguhnya tidak dapat memberi keterangan itu karena ingatannya sudah hilang. Apakah maksudmu? Dengan jelas Lili lalu menceritakan keadaan Losian. Mendengar semua ini Ang Inyocu lalu bangkit berdiri. Ia berdiri diam bagaikan patung, tak sedikit pun kata-kata keluar dari mulutnya lagi. Lili memandang dengan terharu dan amat kagum. Beginilah sikap seorang wanita gagah. Menderita pukulan batin yang hebat, mendengar kematian suaminya, tapi tidak mencak-mencak atau menangis seperti biasa dilakukan oleh wanita, akan tetapi berdiri mengatur napas dan termenung menenteramkan batin untuk mengatasi pukulan itu. Tanpa bergerak atau menoleh, tiba-tiba Ang Inyocu berkata, Lili, bencikah kau kepada anakku? Lili terkejut sekali. Tak pernah disangkanya bahwa ia akan mendapat pertanyaan seperti ini. Ia seorang gadis yang jujur, apalagi terhadap Ang Inyocu, ia tidak ingin membohong. Bencikah ia terhadap Lisu yang penuda kurang ajar itu? Wajah pemuda itu seringkali terbayang kembali dengan segala kekasaran dan kekurang ajarannya. Tidak, Ie, penuturanku tadi adalah sesungguhnya, bukan berdasarkan kebencianku. Mengapa aku harus membencinya? Biarpun ia telah berlaku kurang ajar merampas dan membawa lari sepatuku. Itu tanda dia suka kepadamu, anak bodoh. Lili tertegun. Aku, aku tidak benci kepadanya Ie, katanya dengan hati tetap karena ia tidak membenci ketika mengatakan hal ini. Dan kasuka kepadanya Ang Inyocu bertanya pula, masih belum bergerak dan tidak menoleh. Berdebar jantung Lili. Sungguh hebat sekali Ang Inyocu ini, langsung menyerang dengan pertanyaan-pertanyaan yang demikian jitu dan terus terang, betul-betul menyulitkannya. Agaknya demikian pula jika pendekar wanita ini menyerang lawan dengan pedang. Jitu, hebat, dan langsung. Ie, Ie, bagaimana aku dapat menjawab pertanyaanmu ini? Sungguh sukar bagiku untuk menjawab. Apakah maksudmu dengan pertanyaan ini, Ie, Ie yang baik? Maksudku, Lili, kata Ang Inyocu yang kini tiba-tiba menoleh lantas memandang tajam kepada gadis itu, karena kalau sudah tiba masanya puteraku memilih jodoh, engkaulah yang akan menjadi jodohnya. Dulu ketika aku bertemu dengan putri kuean dan mahoa yang bernama Goatlan, aku berpikir bahwa dialah yang patut menjadi mantuku. Enci Goatlan adalah tunangan engkau Hang Beng, Lili memprotes. Lebih-lebih begitu. Setelah aku melihatmu, telah tetap dalam hatiku takkan mengizinkan Sungji menikah selain dengan engkau. Bukan menjengahnya perasaan Lili mendengar ini. Mukanya menjadi merah sampai ketolingannya dan dadanya berdebar. Ia tidak tahu apakah debar jantungnya itu tanda girang atau marah. Tidak mungkin, i-e-e. Puteramu itu sudah mencintai seorang gadis lain yang melakukan perjalanan bersama dia. Apakah kau yakin bahwa Sungji mencintainya? Aku tidak mau tahu urusan orang lain, jawab Lili dan kembali ia cemberut seperti ibunya kalau marah. Yang sudah pasti, gadis itu amat mencintainya. Tidak mungkin Sungji menjatuhkan hatinya pada seorang gadis kecuali gadis seperti engkau. Ah, sudahlah, hal itu akan mudah dilihat nanti. Pendeknya sukakah kau menjadi mantuku? I-e-e, dalam hal ini, aku hanya dapat menyerahkannya kepada ayah ibuku. Bagaimana aku dapat memutuskannya sendiri? Ang ini ocu memberi tanda ke belakang agar rombongan itu bergerak lagi, tanda bahwa percakapan dengan Lili telah dihabisinya. Kali ini, di sepanjang perjalanan Lili tak banyak bercakap lagi. Dia merasa kikuk dan malu-malu terhadap Ang ini ocu sesudah pendekar wanita itu menyatakan hendak mengambil mantu padanya. Terbayang berganti-ganti wajah Kam Liyong, Sung Kamseng, dan Lili Siong. Kam Liyong dan Sung Kamseng tidak dapat disangka lagi tentu mencintainya, jelas nampak dalam sikap mereka. Akan tetapi Lili Siong? Benarkah ucapan Ang ini ocu bahwa perampasan sepatu itu menjadi tanda bahwa pemuda itu suka kepadanya? Apakah bukan sekedar hendak menghinanya belaka? Ketika rombongan itu sudah tiba di depan pintu gerbang dusun di mana keluarga Haimi itu ditahan, para penjaga menghardik orang-orang Haimi itu. Siapa menyuruh kalian datang pada waktu ini? Belum tiba waktunya kalian dibolahkan masuk ke sini. Mana Saliban? Panggil ia maju, agar dia yang bicara dengan kami, kata kepala penjaga, seorang Mongol yang tinggi besar dan berwajah menyeramkan. Bangsat Mongol, tidak usah banyak buka mulut. Lebih baik buka pintu gerbang lantas minggatlah kau dan orang-orangmu dari sini Lili melompat maju sambil menudingkan kipasnya. Sejak tadi gadis ini sudah mencabut kipasnya dan mengipasi tubuhnya yang berkeringat karena perjalanan itu. Di sepanjang jalan keadaan gadis ini dan angin Yocu memang menimbulkan keheranan para orang Haimi. Hawa udara amat dinginnya akan tetapi kedua orang wanita itu berpeluh dan nampaknya kepanasan. Mereka tidak tahu bahwa memang Lili dan angin Yocu mengerahkan hawa dalam tubuh untuk membuat panas tubuhnya, melawan hawa dingin sambil melancarkan peredaran darah, maka mereka merasa kepanasan sampai berkeringat. Ada pun kipas Lili ini dahulu tidak dirampas oleh Saliban karena tak seorang pun menduga bahwa kipas itu adalah sebuah senjata yang ampuh dari Lili. Orang Mongol tinggi besar yang mendengar bentakan ini, tertawa bergelak-gelak-gelak. Hahaha. Mana Saliban? Bagus benar, dia sudah membawa seorang tawanan wanita yang sedemikian cantiknya. Sayang otaknya agak miring. Akan tetapi aku suka memberi dia sepuluh potong uang emas untuk ditukar denganmu. Hahaha. Akan tetapi suara ketawanya segera disusul dengan pekik mengerikan pada waktu Lili menggerakan kipasnya yang gagangnya dengan telak menotot leher orang Mongol itu. Pekik mengerikan ini hanya keluar untuk mengantar nyawanya meninggalkan raganya. Gegerlah seketika karena orang-orang Haimi juga sudah menyerbu dan menyerang para penjaga Mongol itu. Juga angin Yocu segera bergerak, pedangnya merupakan halilintar menyambar-nyambar dan di mana sinar pedangnya berkelebat, pasti ada sebuah kepala orang Mongol terpisah dari leharnya. Amukan Lili dan angin Yocu sedemikian hebatnya sehingga sebentar saja sisa-sisa para penjaga Mongol itu melarikan diri sambil berteriak-teriak ketakutan, pergi meninggalkan kawan-kawan mereka yang telah tewas bertumpuk-tumpuk di luar pintu gerbang. Pertemuan antara keluarga Haimi dengan para prajurit Haimi itu sungguh mengharukan sekali. Akan tetapi angin Yocu segera memberi perintah agar semua orang segera pergi meninggalkan kampung itu dan beramai-ramai menuju ke timur. Di sebelah timur terdapat sebuah hutan lebat di lareng bukit Al-Katasan dan disinilah mereka berhenti. Angin Yocu tidak takut akan pembalasan orang-orang Mongol, akan tetapi tentu saja sulit baginya untuk melindungi setian banyaknya orang apabila terjadi pertempuran dengan orang-orang Mongol. Setelah berada di tengah hutan, orang-orang Haimi lalu membuat pagar dan pondok-pondok darurat, kemudian diadakan penjagaan yang kuat. Sesudah itu, orang Haimi yang tua itu lalu memimpin kawan-kawannya untuk berlutut mengaturkan terima kasih kepada Lili dan Angin Yocu. Lili, kau pimpinlah orang-orang ini. Kasihan mereka. Aku mendengar bahwa bala tentara kerajaan dan orang-orang gagah sedang melakukan penjagaan untuk memukul mundur orang-orang Mongol. Kalau keadaan sudah aman, barulah kau tinggalkan orang-orang ini, atau boleh kau serahkan kepada penjagaan tentara kerajaan. Aku akan memimpin mereka mencari benteng tentara kerajaan di mana terdapat pula Engkohangbeng, Enci Goatlan dan mungkin kedua orang tuaku, Iiei. Hem, jadi Chin Hai dan Lin Lin juga sudah turun tangan untuk mengusir orang-orang Mongol? Bagus. Sayang sekali aku tidak ada nafsu untuk mencampuri pertempuran ini. Aku hendak mencari puteraku, dan ingin mencari pembunuh suamiku pula. Kau bawalah mereka kemana kau suka, Lili, akan tetapi berhati-hatilah. Melihat ilmu silatmu aku bisa percaya sepenuhnya bahwa kau akan dapat melakukan tugas ini. Setelah berkata demikian dan memeluk Lili, Ang ini lucu lalu berkelebat pergi. Dalam pandangan mati orang-orang Haimi yang berada di situ, nyonya merah ini sama saja dengan menghilang karena lompatannya demikian cepat sehingga tidak kelihatan lagi. Mereka diam-diam merasa kagum sekali. Untuk sementara, dalam beberapa hari ini, biar kita beristirahat dulu di sini, kata Lili kepada orang-orang Haimi itu, kita mengumpulkan tenaga dan menjaga kalau-kalau ada pasukan Mongol yang menyerang. Kemudian, kita harus pergi ke lereng Al-Katasan untuk mencari benteng pertahanan tentara kerajaan. Nih hiap, aku tahu di mana adanya benteng itu, hanya kurang lebih seratus li dari sini, kata orang Haimi tua yang ternyata kemudian bernama Nurhacu itu. Bagus sekali, Paman Nurhacu. Baiklah, kelak kau yang menjadi penunjuk jalan. Tetapi sekarang perkuatlah penjagaan, aku pun perlu sekali beristirahat. Kita tunggu sampai lima hari, kalau keadaan sudah nampak aman, baru kita membawa keluarga ini menuju ke benteng itu. Lili diperlakukan sebagai kepala atau ratu mereka. Semua orang menghormati gadis ini yang dianggap sebagai dewi penolong mereka. Segala macam keperluan gadis ini telah disediakan pula dan para wanita juga melayaninya dengan penuh kebaktian sehingga diam-diam Lili merasa terharu. Kalau saja tidak ada orang tuanya dan kawan-kawan lain, agaknya ia akan suka sekali hidup sebagai kepala suku Haimi yang ternyata selain jujur, juga amat manis budi ini. Tiga hari kemudian, pada siang hari, seorang penjaga dengan wajah khawatir datang melapor kepada Lili. Lili Hiyap, dari arah selatan datang tiga orang. Mereka itu adalah seorang wanita dan dua orang laki-laki. Dan yang wanita kami kenal sebagai puteri dari kepala suku bangsa kami yang dulu, yaitu Lilani, Putri Manako dan Meilani. Menanti keputusan Lili Hiyap apakah yang harus kami lakukan karena mereka itu sedang menuju ke sini. Berdebar hati Lili mendengar laporan ini, Lilani, Putri Manako dan Meilani. Gadis Haimi dan dua orang laki-laki. Bagaimana macamnya dua orang laki-laki itu tanyanya. Yang seorang adalah seorang pemuda yang tampan dan gagah, agaknya seorang ahli silat karena pedangnya tergantung pada pinggang. Yang kedua adalah seorang laki-laki tua berpakaian tambal-tambalan. Makin berdebar dada Lili mendengar ini. Tidak salah lagi, mereka tentulah Lili Hiyap dan Lausian. Jadi wanita yang melakukan perjalanan bersama Lili Siung itu adalah puteri dari Manako dan Meilani? Ahaha, bagaimana ada hal yang demikian kebetulan? Jangan menggunakan kekerasan, katanya dengan suara tetap setelah berpikir sejenak, akan tetapi tawan mereka dan bawa menghadap kepadaku. Ditawan penjaga itu ragu-ragu. Akan tetapi wanita itu adalah Lilani, puteri dari. Cukup. Jangan membantah. Bawa mereka menghadap ke sini. Dan apabila mereka melakukan perlawanan, datang lapor lagi, aku sendiri yang akan menawan mereka. Sementara itu, Nur Hachu yang mendengar bahwa Lilani sudah datang, dengan girang dia bersama kawan-kawannya lalu berlari-lari menyambut kedatangan puteri kepala mereka itu. Yang datang memang benar Lilani, Li Siung dan Lausian. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, mereka ini sengaja melanjutkan perjalanan ke utara untuk mencari suku bangsa Haimi. Pada hari kemarinnya, tiga orang ini bertemu dengan sepasukan orang Mongol yang terdiri dari belasan orang. Li Siung segera menyerbu dan menangkap seorang di antara mereka, lalu memaksanya memberi keterangan di mana adanya suku bangsa Haimi. Orang Mongol yang sudah tak berdaya lagi itu memberi tahu bahwa bangsa Haimi yang dipimpin oleh Saliban berada di sekitar kaki bukit Alkatasan di sebelah barat, maka Li Siung segera mengajak kawan-kawannya untuk mencari di daerah itu. Ketika Lilani mendengar suara bersorak dan melihat serombongan orang Haimi datang berlari-lari menyambutnya, ia lalu berlari maju dengan air matu berlinang. Paman Nur Hachu serunya penuh keharuan dan kegirangan. Kakek Haimi itu juga berseru, Lilani, ahaha, Lilani. Mereka lalu berpelukan sambil bertangis-tangisan. Ramai mereka bicara dalam bahasa Haimi dan Li Siung melihat betapa Lilani seolah-olah hidup kembali, seolah-olah sudah menempuh hidup baru. Wajah gadis ini berseri gembira, matanya bergerak-gerak hidup, tidak sayu dan muram seperti tadinya. Dia pun menarik napas lega. Pada saat Lilani bercakap-cakap menuturkan riwayatnya dengan Nur Hachu beserta kawan-kawannya, datanglah penjaga yang tadi melapor kepada Lili. Menurut keputusan Lili Hiap, mereka bertiga ini harus ditangkap dan dibawa menghadap kepadanya, kata penjaga ini dalam bahasa Han yang kaku, karena maksudnya supaya dimengerti oleh dua orang yang mengantar Lilani itu. Mendengar ucapan ini, Li Siung menjadi marah. Dia cepat mencabut pedangnya, lantas melompat ke hadapan Lilani, melindunginya sambil membentak. Apa? Kalian mau menangkap Lilani, mau menangkap kami? Lilani adalah puteri dari bekas pemimpinmu, sekarang hendak kalian tangkap sendiri? Baik, majulah. Ingin kulihat bagaimana kepalamu yang berkumis itu menggelinding meninggalkan tubuhmu. Jangan, Tai Hiap, jangan. Mereka ini adalah keluarga ku sendiri. Apabila mereka sudah mempunyai seorang kepala baru yang menghendaki kita datang menghadap, marilah kita lakukan itu dan kita lihat siapa adanya kepala mereka yang ternyata seorang wanita itu. Menurut penuturan Paman Nur Hacu, Paman Saliban yang jahat sudah tewas oleh kepala baru ini. Marilah, Tai Hiap, harap kau jangan mengganggu mereka. Juga Lo Sian menyabarkan hati Li Siung sehingga dengan apa boleh buat pemuda ini lalu menyimpan kembali pedangnya. Mereka bertiga lalu diajak oleh orang-orang Haimi itu pergi menghadap Lili. Ketika tiga orang tawanan ini telah tiba, Nur Hacu sendiri memberi laporan kepada Lili. Suruh mereka tunggu, kata Lili dengan angkuh sekali. Sediakan dulu makanan karena perutku lapar. Setelah makan, barulah aku akan menerima mereka. Nur Hacu menjadi heran sekali. Belum pernah ia melihat Lili bersikap demikian dingin dan nampaknya marah. Akan tetapi diam-diam dia melakukan perintah ini dan ketika tiba di luar pondok tempat tinggal Lili, dia memberitahukan kepada Lilani bahwa kepala mereka sedang makan serta minta mereka menanti sebentar. Ketika Lilani menyampaikan warta ini kepada Li Siung, bukan main mendongkol hati pemuda ini. Siapa sih dia yang begitu sombong katanya? Akan tetapi kembali Lilani menyebarkannya dan sebentar kemudian gadis ini didatangi oleh orang-orang perempuan Haemi. Riu rendah di sana, terdengar gelap ketawa dan tangis. Pertemuan yang sangat mengharukan antara Lilani dan para keluarga Haemi. Dari orang-orang perempuan ini Lilani mendengar bahwa kepala yang baru ini adalah seorang wanita cantik yang gagah yang sudah mebebaskan mereka dari tahanan orang-orang Mongol. Diam-diam Lilani merasa heran dan juga kagum sekali. Tak lama kemudian, seorang penjaga datang dan minta Losian mengikuti. Tamu yang tertua dipanggil menghadap lebih dulu, katanya. Losian bangkit dan mengikuti penjaga itu masuk ke dalam. Dia diantar sampai di luar pintu dan dipersilakan masuk sendiri. Ketika Losian menolak daun pintu dan melangkah masuk, hampir saja dia berseru saking kagetnya. Akan tetapi Lilani cepat-cepat memberi tanda dengan jari terunjuk di depan mulutnya dan melamaikan tangan meminta kepada Losian agar supaya maju dan duduk di bangku depan mejanya. Lilani, bagaimana kau bisa berada di sini dan apakah artinya tindakanmu yang aneh ini? Mengapa kau menyuruh kami ditangkap? Lili tersenyum, lo pek-pek, apakah kau baik-baik saja? Tadinya aku khawatir kau sudah menjadi korban dan binasa di tangan pemuda kurang ajar itu. Lili, dia adalah seorang pemuda yang baik dan dia benar-benar putra Ang Ingo Chu. Aku memang diculiknya, akan tetap itu dilakukannya karena dia ingin tahu tentang ayahnya. Aku tahu, pek-pek. Karena itulah maka lebih-lebih harus disesalkan kekurang ajarannya. Aku telah menolong suku bangsa Aimi dan sudah diangkat menjadi pemimpin mereka, sekarang di adian gadis itu datang mau apakah? Lili, gadis itu adalah putri kepala suku bangsa Aimi. Li Suong bersama aku sengaja mengantarkannya untuk mengembalikannya kepada suku bangsanya. Sudah ku saksikan sendiri alangkah gembiranya orang-orang Aimi ketika bertemu dengan Nona Lilani itu. Mengapakah suruh dia ditangkap? Biarpun dia putri Manako dan Meilani, akan tetapi pada saat ini akulah yang menjadi kepala di sini. Tep-tep. Tidak boleh dia berlaku sesuka hatinya. Kalau dia ingin menjadi pemimpin dia harus sanggup merebutnya dari tanganku. Aku diangkat menjadi pemimpin bukan atas kehendakku, dan aku juga diberi tugas untuk memimpin mereka sampai ke benteng pasukan kerajaan di mana mereka bisa berlindung. Apakah sekarang aku harus menyerahkannya begitu saja kepada seorang gadis bernama Lilani? Sudahlah, pek-pek. Kau duduklah saja dan dengarkan apa yang hendak dikatakan oleh mereka berdua. Loh Sian terbelalak heran memandang wajah Lily yang nampaknya marah dan cemburu itu. Tadinya dia mengira bahwa gadis ini sedang main-main, karena seperti biasanya, Lily suka sekali bermain-main dan berjenaka atau melucu. Akan tetapi sekarang pemudi ini nampaknya bersungguh-sungguh hingga Sien Kelo Sian hanya diam sambil memandang dan menduga-duga.